Terima kasih telah menonton Apakah si kecil gemar bermain game, menghabiskan seluruh waktu dengan bermain game? Jika iya, memperlu berhati-hati Bisa jadi si kecil kecanduan bermain game, kecanduan game atau gaming Di order ini menyebabkan si kecil tidak memperdulikan orang di sekitarnya Gaming disorder itu termaksud gangguan kesehatan mental pada anak yang mulai banyak terjadi selama beberapa tahun terakhir Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Ada tiga keteratia utama dalam mendekunisasikan gangguan mental ini Satu, bermain game menjadi aktivitas utama Saat anak lebih memilih bermain game alih-alih melakukan aktivitas lainnya Ada baiknya memperhati-hati bisa jadi si kecil mengalami kecanduan game Ia lebih menyukai bermain game daripada kegiatan lainnya Dua, tidak dapat berhenti bermain Si kecil lebih banyak menghabiskan waktu bermain game Dan si kecil akan merah saat permainan gamenya diminta untuk berhenti Tiga, anaknya gangguan hubungan anak dengan lingkungan Saat kegiatan bermain game telah mengganggu hubungan anak dengan lingkungan sekitarnya Itu berarti anak telah kecanduan bermain game Jika dibiarkan hal ini dapat berbahaya bagi perkembangannya Jika anak terus bermain dalam beberapa hari dan berkembali normal Ia tidak termasuk dalam kriteria tersebut Namun jika ia tak bisa lepas dari video game Selama berjam-jam setiap hari selama 12 bulan terakhir Berhati-hatilah dan berkonsultasi ke pesekolog Namun mom, tidak perlu khawatir Game disorder ini dapat dicegai Yaitu kuncinya adalah mom harus disiplin Lakukan aturan dalam hal durasi bermain Dengan git-git seperti televisi, komputer, telepon genggam atau tablet Dan yang terpenting jangan biasa memberikan tablet sebagai alasan agar anak lebih tenang Semoga informasi ini bermanfaat untuk memseboga sukses Itulah tadi tanda sekecil mulai kecanduan game Terima kasih telah menonton!